Nah jadi ini teman-teman ya Hasil menjala kita Ini ada ikan sibaro ya Atau ampala Ini kita dapat 2 ekor menjalanya Cuman tadi tidak saya rekam teman-teman ya Jadi rencananya mau kita panggang ini Ikan sibaronya Ikan masi, ikan lemaduk Sama ikan sibaronya ada 2 ini ya Oke ikuti teman-teman ya Saya akan memanggang ikannya ini Jadi kita akan hidupkan hatinya teman-teman ya Kita menggunakan Batok kelapa ya Kita gunakan batok kelapa Untuk memanggil supaya apinya Mantap dengan teman-teman apinya Oke teman-teman Ikannya sudah diperuti teman-teman ya Kita modelnya tidak dibelah lebar Kita dibelah bulat gini aja teman-teman ya Jadi kita rencananya nanti akan kita tombur teman-teman ya Seperti apa caranya Dan apa aja resepnya Dan ini makanan khas dari Sumatera Utara ya Tombur Ikuti ya teman-teman ya Nah ini kita panggang dulikannya Nah nanti kita buat bumbu-bumbunya ya Yang akan kita buat untuk menombur Oke Oke kita tunggu nanti ya teman-teman ya Jadi ini bumbunya memang sudah kita persiapkan teman-teman ya Sangat banyak sekali ini bumbunya nih Bisa teman-teman lihat ya Tapi kita hanya menggunakan beberapa aja ya teman-teman ya Kita gunakan cabai kecil Bukan cabai merah teman-teman ya Cabai kecil Kita gunakan Tergantung selera ya Kalau kita mau pedas Kita bisa banyakkan cabainya Tapi kita gunakan aja 77 siung ya Baru Bawang merah Bawang merah 4 siung Kemudian jahe ya Jahe Nah ini jahe segini aja ya Tergantung kita Mau pedasnya juga bagaimana ya Kemudian Nah ini jeruknya Ini jeruk nipis yang asli ya teman-teman ya Jadi jeruk nipis yang asli ini Dia kulitnya tipis gini Kilat dia Ada jeruk nipis kapas itu gak bisa teman-teman ya Kita gunakan Kalau saya 2 siung aja ya Biar agak sedap Jadi ini bahan-bahan ya teman-teman ya Ini Ya bisa teman-teman lihat ya Oke nanti kita lanjut Cara proses pembuatannya ya Jadi ikannya sudah masak teman-teman ya Ini ikan barunya sudah masak ini Lihat Wih mantep ini Akan kita tombur teman-teman ya Ikuti ya teman-teman ya Gimana caranya Ini makanan khas dari Sumatera Utara ya Oke Jadi bawang merahnya dikupas teman-teman ya Cukup beberapa siung aja ya Tergantung kemauan kita ya Cabai kecil Antep siung ya Tergantung kita Gimana pedasnya ya Kemudian jahe Oke bahannya cuma itu aja ya Baru nanti Sudah dirajang seperti ini Nah ini dirajang Ini mengambil wanginya aja nih semua Ini mengambil wanginya Bang merahnya di rajang seperti ini aja ya Ini kita pakai tiga siung Bang merah ya Kemudian dirajang-rajang seperti ini Rasanya dua cukup ya Dua cukup ya Dua cukup Kemudian cabai kecil Biar ada rasa pedasnya ya Tergantung kita Gimana Mau pedas Kita bisa tambah Tergantung Selera masing-masing ya Ini makanan khas dari Sumatera Utara Dari Teman-teman nanti disana boleh coba ya Yang dari sahabat kita Dari luar Dan untuk membuat seperti ini Bukan hanya ikan saja ya Boleh terong Enak juga Terong biru ya Terong biru Terong yang kecil-kecil direbus Aman semuanya enak Dini Bumbunya gak perlu banyak Ini air Airnya kita siapkan Ini airnya Untuk abanya Jeruknya Diperas ya Dipotong Seperti ini Diiris ya Tergantung kita nanti Gimana mau masaknya Seperti apa Kita akan share dulu Ya Seperti ini ya Teman-teman nanti bisa Mempraktikannya di rumah Masih garam dulu Kemudian garam Kita beri juga garam Secukupnya ya Tergantung selera Teman-teman Yang ada di sana Kemudian Diperaskan Jeruk Nipisnya ya Ya Aduh Saya sudah menelan Air liur Teman-teman ini Kalau Garamnya Dan Asamnya Tergantung kita ya Dimana maunya Kita coba dulu ya Kita coba ya Cuma Kurang asam Dan bilang saya Kurang asam Jadi bukan orang yang kurang asam Masalah asam Masalah asam garamnya Tergantung kita Teman-teman Jadi cabai kecilnya Jadi cabai kecilnya ini Cabai-cabai Bumbunya kita Cukup kita Kita Apa namanya itu Teman-teman ya Nyonyatkan lah Kalau bahasa apanya ya Nah Seperti itu Oke Kemudian ikannya Ini Ikannya buka ya Jadi ikannya itu Diaduk-aduk Seperti itu Tapi jangan hancur Kali teman-teman Yang penting Dia meresap aja Seperti ini ya Sangat Menggugah selera Teman-teman ya Makanan Dua-dua lah Dua-dua Ini teman-teman Ini satu lagi Kita masuk Luar biasa Ini ikannya baru dapat Langsung kita Eksekusi langsung ya Boleh pakai nasi juga Boleh langsung gini juga Bagi yang selera ya Kita tambah sedikit kuahnya ya Iya Kita tambah ya Namanya kuah namanya ya Boleh nanti kita tambah kuah juga Apabila kurang Dan asinnya Kita bisa tambah garam Dan kurang asam Kita tambah asam ya Tergantung selera kita teman-teman Cuma resepnya seperti itu aja Nah ini dia Ini kuliner luar biasa ini Khas dari Sumatera Utara ya Khas dari Sumatera Utara Teman-teman nanti bisa coba Atau mungkin Teman-teman bisa nanti Yang berjualan Dengan menggunakan Yang ditombor seperti ini Apabila Anda Pedas ya Pedasnya luar biasa Tapi mantap Mantap ya Nah itu tergantung kita Masalah pedasnya ya Kalau kita mau pedas ya Banyak cabai Kalau tidak ya Gimana Asamnya Sudah mantap Oke Kita cicip-cicip ya teman-teman Kita makan Kita makan Mantap Mantap Kita coba teman-teman Mantap Hai kepala buru-buru kali itu piring dua piring itu belum jadi ini karena baru dapet yang langsung ter eksekusi ini ada adiknya jadi teman-teman bisa nanti yang berjualan di sana menggunakan khas dari Sumatera Utara ini ya dicoba nanti disana di puluh Jawa sana Insyaallah laris makin luar negeri jadi di Jawa sana nanti ataupun dimana daeranya teman-teman bisa berjualan dengan menggunakan ini ya luar biasa mantap aduh mantap ya kuahnya nih uh mantap jadi teman-teman ah seperti itu ya resep cara pembuatan ikan di tombur khas dari Sumatera Utara ya dari Medan jadi teman-teman di sana yang berjualan bisa nanti mencoba berjualan dengan resep seperti ini ya jadi ini sangat khas sekali rasanya dan sangat simpel ya jadi teman-teman bisa mencobain di sana jadi seperti itu ya teman-teman cara pembuatan ikan di tombur dan juga bisa dengan bahan-bahan lain terserah temanku saudaraku apa yang teman suka di sana ya saya sudahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam dari saya Junior Reto Nangio mantap terakhir videonya bersama keluarganya Oke